Nek Santi matanya sudah mulai rabun, napasnya sesak setiap berbicara, rumahnya terlihat membutuhkan renovasi. 11 juta rupiah selama setahun beliau kumpulkan, niatnya untuk pergi berobat ke salah satu ustad kondang di tipi. Tapi karena nasihat temannya, niatnya diurungkan. Malam menjelang Adan Isa berkumandang, kami mulai mencari di mana letaknya jalan Kurnia Saturumbai. Kami diminta oleh calon donatur untuk menjemput wakab seorang nenek yang sudah sepuh. Sempat terlewat, kami putar balik akhirnya sampai di tujuan. Rumah yang kami tuju dari nomor telepon, yang kami hubungi adalah rumah Fa' Syafi'i Adi Nek Santi yang usianya 76 tahun. 11 juta rupiah selama setahun beliau kumpulkan, niatnya untuk pergi berobat ke salah satu ustad kondang di tipi. Namun karena nasihat temannya, niatnya diurungkan. Akhirnya, uang itu beliau simpan sehingga terdengar berita pembangunan pesantren Nurul Azhar, yayasan tabung wakab umat. Tergerak hati beliau untuk ikut berwakab di pesantren yang dibangun oleh UAS atau Ustadz Abdus Sonat bersama sahabat-sahabat dan jamaah. Nek Santi mengatakan, kalau uang ini sudah pergi baru nenek bisa meninggalkan rumah dengan rasa aman, tidak was-was lagi karena ada uang di dalam rumah. Tahun depan, jika umur masih ada, tolong jemput lagi wakab nenek yakna sekali setahun saja, maklum penghasilan nenek kecil. Nanti kalau nenek meninggal dunia, semoga adik nenek memberi kabar ke yayasan agar mereka mendoakan nenek cerita Nek Santi. Kami hanya bisa tertegun mendengar cerita beliau, matanya seperti sudah mulai rabun, napasnya sesak setiap berbicara. Rumahnya terlihat membutuhkan renovasi, tapi beliau lebih memilih berwakab. Engkau tahan pokoknya, modalnya, kemudian engkau sedekahkan keuntungannya. Itulah konsep awal dari wakaf. Jadi ketika kita wakafkan tanahnya, kita wakafkan pohonnya, لا يبعو tidak boleh dijual, ولا يراثل tidak boleh diwariskan, ولا يدعو tidak boleh dihibahkan. Nanti kita meninggal dunia, yang kedua tak mengalir, buahnya setiap bulan terus dihasilkan. Inilah konsep awal wakaf dalam Islam. Kami bisa belajar dari Al-Azhar, Mesir, 74 negara semasa kami belajar di sana tahun 1958-2002 dengan berbagai macam warnaf lagi. Dari mana biayanya Mesir negara yang biasa-biasa saja, minyaknya tidak ada. Dari mana? Dari wakafnya luar biasa. Sebab itu ketika wakaf kebun korma di tanah berbate, bisa kita kembangkan atas nama umat Islam. Maka kita bisa menikolakan anak yatim, wakil miskin, bantu janda-janda tua, memberikan bantuan untuk dakwah, men-support segala kegiatan menolong agama Allah. Dan kita mati, meninggal dunia. Dan kita tidak mengalir. Nah, layu terukukuluh, layu terukukuluh. Kalau tidak bisa, wakaf besar. Tapi jangan tinggalkan yang kecil. Terkecillah apa pun wakafnya berbunilah dihadapkan Allah.